Semua pelajari dari tantangan keempatan berbagai materi di Bagi Munutriku Fokus School dari beberapa negara tersebut dan aktivitas DPT-nya bergantung di keempatan 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 yang lebih besar pada pilihan yang lebih mudah pada pilihan yang keempatan. Dengan platform online, pelajar-pelajari semestinya bisa mendapatkan dan mengetahui status keempatan keempatan di DPT-nya. This process allows them to ensure that their data is probably regressed and ready to vote during the general election. With the increasing political awareness among SMK students, it is hoped that the upcoming general election will influence the younger generation more actively voting to shape a better future for the country. Kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap peran media sosial dan teknologi dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan siswa-siswa SMK? Pandangan saya cukup baik sih, karena dengan adanya media sosial dan teknologi, dapat menjadi efektif untuk memberikan informasi politik, memfasilitasi diskusi, Dan mempermudah kesadaran politik di antara siswa. Melalui platform-platform ini juga, siswa dapat mengakses berita politik, memberikan pendapat mereka, dan juga ikut dalam dialog politik untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas juga. Menurut kamu, apakah proses cek DPT online ini cukup mudah diakses dan dapat dimengerti, terutama bagi siswa-siswi SMK? Menurut saya sangat mudah cek DPT ini dapat dimengerti dan dipahami. Di sini kan kita itu buka website, nah dari kita buka website itu sudah dipermudah untuk melakukan akses dalam membuka, setelah itu ditampilan utama. Kita hanya disuruh mengetik saja NIK kita, kita dapat mengerti TPS yang kita tuju, dan telah terdaftar nama kita untuk melakukan pemilihan umum atau pemilihan presiden. Timoti Kicok Rensla, Report